Denny Cagnan, penyanyi populer Indonesia, telah mengungkapkan kebahagiaannya dalam hubungan barunya dengan Bela Bonita. Bela Bonita, yang memiliki nama lengkap Bela Bonita Rafnotvik, adalah seorang model dan aktris yang berhasil mencuri hati Denny Cagnan setelah hubungannya dengan Hattie Asmara berakhir. Profil Bela Bonita, Bela Bonita lahir di Madiun pada tanggal 17 Desember 1998 dari pasangan Agus Hutomo dan Yosi Hutomo. Ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Lametriadi. Sejak duduk di bangku SMA, Bela Bonita telah menunjukkan bakatnya dalam dunia modeling. Pada tahun 2015, ia mengikuti ajang pemilihan Kakang Mbakiu Madiun dan berhasil meraih posisi juara kedua, mewakili SMA Negeri 6 Madiun. Karir pacar baru Denny Cagnan semakin berkembang setelah menjadi brand ambasador bahwa beberapa merek kosmetik. Kemampuannya dalam berpose dan memancarkan pesona. Di dunia modeling membuatnya semakin dikenal oleh publik. Selain itu, Bela Bonita juga telah terlibat dalam beberapa proyek acting yang sukses. Pertemuan Bela Bonita dan Denny Cagnan pertama kali terjadi saat mereka bekerja sama dalam video klip lagu Lost Doll, karya Denny Cagnan yang viral. Pada tahun 2020, Bela Bonita muncul dalam klip tersebut bersama Dodit Mulyanto dan Denny Cagnan sendiri. Menurut kabar, Denny Cagnan mulai menaruh hati dan jatuh cinta pada Bela Bonita dalam proses produksi video klip tersebut. Kemudian, Bela Bonita dan Denny Cagnan kembali berkolaborasi dalam serial Kalihuelasku pada tahun 2022. Bela Bonita memerankan karakter Ayu dalam serial tersebut. Actingnya yang sukses dalam peran tersebut membuatnya semakin dikenal oleh penonton dan meraih banyak pujian. Bela Bonita juga telah menjadi selebgram, terkenal asal Madiun. Akun Instagramnya, Bela Bonita underscore R.A. telah mendapatkan lebih dari 424 ribu pengikut. Melalui media sosial, ia sering berbagi momen kehidupannya, pemotretan, dan proyek-proyek terbaru yang sedang ia jalani dengan kecantikan dan bakatnya yang luar biasa. Bela Bonita berhasil memikat hati. Denny Cagnan setelah putus dari Happy Asmara. Keduanya terlihat bahagia, dan sering berbagi momen mesra. Mereka melalui media sosial. Diodata singkat Bela Bonita. Nama lengkap, Bela Bonita Ravnotvi. Tempat, tanggal lahir, Madiun. 17 Desember 1998. Orang tua, Agus Hutomo, ayah. Dan Yosi Hutomo, ibu. Pendidikan, Universitas Selamat Riyadi. Profesi, model, atris. Prestasi, juara kedua dalam ajang. Kakang Embakiu Madiun 2015. Terlibat dalam video klip Lost Doll. Karya Denny Cagnan, 2020. Peran dalam serial Kalihuelasku, 2022. Akun Instagram Bela Bonita Underscore R.A.